Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi semuanya teman-teman, apa kabarnya? Semoga di dalam kondisi sehat, tetap semangat gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan untuk yang pertemuan kelima. Pertemuan kelima untuk mata kuliah manajemen strategik. Kita akan membahas mengenai analisa strategik, jadi pengkanjian lingkungan. Kita akan membahas beberapa poin-poin, jadi mengenai lingkungan eksternal, kemudian juga analisis lingkungan pesaing dan juga industri, lingkungan internal dan juga keunggulan bersaingnya, dan juga untuk value chain analisis, satu analisis serantai nilai. Nanti kita bahas banyak, beberapa banyak hal itu. Kemudian juga kita akan membahas lebih detail lagi mengenai variable-variable yang penting dalam mengenai lingkungan sosial, kemudian juga saya coba bahas, ambil beberapa topik-topik dari tulisannya Mas Yuswo, atau yang sering juga di, penama panggilan Mas Yuswo, tapi kalau nama-nama Yuswo Hadi, bagaimana sebagai partner marketing yang banyak memberikan pendapat-pendapat mengenai pemasaran, mengenai trend pemasaran, berkaitan juga dengan adanya pandemi. Kemudian juga saya coba ambil beberapa dari buku-buku yang lainnya, terutama mengenai faktor-faktor yang mengaruhi seberapa mudah atau seberapa sulitnya rintangan yang dimasuki oleh perusahaan untuk bisa bermain di satu industri tertentu. Kita langsung saja melihat pada apa namanya slide. Di sini, di pertemuan kelima ini, kita bahas tadi ya, disediakan yang mengenai analisis strategik, jadi pengkajian lingkungan. Yang tadi dimulai dari ini ya, tadi disebelaskan, lingkungan eksternal mulai dari faktor ekonomi, kemudian juga apa namanya teknologi, politik, dan juga hukum, sosial budaya. Ya tadi kemudian juga mengenai analisa lingkungan persaing dan industri, tadi 5 kekuatan yang akan dikategorikan oleh Michael Porter, kemudian juga lingkungan internal dan juga keunggulan persaingnya, dan juga value chain analysis atau analisis rantai nilai. Nah di sini untuk lingkungan eksternal, itu terdiri dari 5 kategori ya, dari ekonomi, teknologi, politik, hukum, sosial, dan di kebudaya. Kalau kita lihat di sini, saya coba sedikit bahas nih, segmen demografi. Jadi ke demografi kita berarti bicara mengenai mengenai populasi, kemudian juga dari struktur usianya gitu kan, apakah usia penduduk di negara kita semakin menua, atau banyak di usia muda gitu kan ya, atau bagaimana. Kemudian distribusi geografisnya seperti apa, ya kan kemudian bauran etnik, distribusi pendapatannya, kalau misalnya pendapatannya itu, pendapatan kita itu lebih banyak dimasuk ke kategori apa nih, kategori kelas menengah, kelas menengah bawah, kelas menengah menengah, atau kelas menengah ke atas gitu kan ya, gitu kan, atau jadi dibagi tiga gitu loh, jadi kalau kita tuh masuk di mana nih, gitu kan, kemudian juga bagaimana untuk tingkat apa, savingnya itu bagaimana gitu kan, apakah kita masih, masyarakat kita sekarang masih memiliki discretionary income, atau pendapatan yang masih, yang sifat menganggur gitu ya, sehingga bisa dibelanjakan ke keperluan yang lain, termasuk juga untuk menabungnya, jadi kita masih ngelak juga dalam kondisi seperti saat ini, dengan kondisi pandemik, seberapa kuatnya, seberapa mampunya konsumen itu untuk bisa menabung gitu kan ya, kemudian juga untuk segmen di segmen ekonomi, ini mengenai apa, ya mulai dari tingkat inflasi, itu kan yang punya juga surplus perdagangan, apakah kita surplus perdagangan kita misalnya dengan negara-negara lain, gitu kan ya, juga apa-apa untuk anggaran kita, misalnya sudah masuk ke APBN atau APBD, apakah kita masuk ke kategori surplus, atau mungkin bahkan defisit gitu kan ya, kemudian juga produk domestik brutonya kita bagaimana gitu, terutama ya misalnya kita melihat, dengan kondisi pandemik seperti saat ini ya, itu yang perlu diperhatikan juga ya gitu kan, nah kemudian juga dari segi politik hukum, ya mengenai hukumnya itu, terutama disini kita bahas mengenai, kepastian hukumnya gitu kan ya, kemudian juga dari segi sociocultural, jadi misalnya seberapa banyak perempuan yang masuk ke dunia kerja gitu kan ya, mungkin juga di parlement, seberapa banyak sih perempuan yang menjadi anggota parlement, itu juga kan itu masuk ke kategori sociocultural, kemudian juga sikap terhadap kualitas hidup pekerja, kemudian juga bagaimana masyarakat itu bisa memilih pekerja, dan bagaimana mereka bisa meneliti karir mereka, itu juga masuk kepada sociocultural, kemudian juga untuk segmen teknologi, segmen teknologi itu jadi ada, bagaimana sih perusahaan itu bisa menikah, berinovasi dengan untuk produknya, terutama yang terkait dengan teknologi tinggi, kemudian juga untuk aplikasi-aplikasi pengetahuan, kemudian juga apa namanya, research and developmentnya itu seperti apa, bagaimana pemerintah itu bisa mendukung, apa research and development, dan juga bagaimana pihak swasta atau private itu bisa melakukan research and development, kira-kira bagaimana support juga dari pemerintahnya, untuk juga segmen global, kondisi global juga pasti berpengaruh, apalagi misalkan seperti kondisi saat ini, di mana terjadinya perang dagang antara Amerika dengan China, kemudian juga kondisi di Laut China Selatan yang semakin memanas, dan juga bagaimana beberapa tentara Amerika itu yang ditarik dari Afghanistan, kemudian mereka berfokus di Laut China Selatan, nanti juga pasti akan berpengaruh. saya coba kasih beberapa poin-poin lainnya, yang juga saya coba kasih ke teman-teman, sebentar ya, kita coba share screen lagi dari PowerPoint, ini saya ambil dari buku yang lain, ada beberapa farbe-farbe yang penting terhadap apa, mengenai apa, dalam hal lingkungan, apa namanya, lingkungan sosial, jadi yang pertama itu adalah kalau untuk ekonomi, jadi dibagi dari empat faktor pertama, ekonomi, kemudian juga teknologi, kemudian juga politik, dan juga sosial culture, gitu kan, nah, untuk yang pertama, kita bahas mengenai ekonomi, ekonomi pasti ada hal-hal beberapa poin, seperti GDP, kemudian juga interest rate, itu suku bunga, kemudian juga uang yang beredar di pasaran, kemudian juga inflasi, rata-rata inflasi, kemudian juga apa, mengenai unemployment rates, jadi tingkat penganggurannya itu seberapa tinggi, apalagi misalkan ke kondisi saat ini, di negara kita yang, pasca pandemi yang pastinya, angka pengangguran itu semakin bertambah ya, sorry, bukan pasca pandemi, pada saat juring, juring pandemi era, juring pandemi era ini, sekarang ini, apa namanya, jumlah pengangguran pasti yang bertambah, kemudian juga, mengenai, apa namanya, ya UMR atau UMP, umpah minimum regional, wage to press controls, kemudian juga, apakah ada, apa namanya, pemotongan mata uang, devaluasi, kalau misalkan, kalau kalian tahu, pada saat, di tahun-tahun 65, pada saat, apa namanya, investasi itu mencapai 600%, bahkan, 650%, itu kan terjadinya, apa, devaluasi, jadi, uang seribu rupiah, ya dipotong menjadi satu rupiah, gitu kan ya, gitu, dan kemudian juga, bagaimana mengenai, availability dari energi, dan juga, pastinya nih, tadi tadi saya jelaskan tuh, disposable and discretionary income, jadi, berapa persen sih, masyarakatnya, yang masih memiliki, apa, discretionary income, jadi, pendapatan yang masih bersisa, jadi, mungkin bisa dibilanjakan, untuk hal yang lain, gitu, atau, untuk bisa diaworkasikan, untuk hal-hal yang lain, yang lebih penting, misalnya, seperti apa, tadi, tabungan, atau mungkin, apa, asuransi, gitu kan. lalu yang kedua, sebenarnya, mengenai teknologi, jadi, jadi, seberapa banyak sih, spending yang, yang dikeluarkan oleh government, untuk research and development, gitu kan ya, soalnya, untuk beberapa proyek, proyek strategis nasional, segala-gala, apakah pemerintah juga, mengeluarkan, apa, dana untuk, apa, untuk penelitian, untuk research and development, gitu kan, kemudian juga total spending, for R&D, for research and development, seberapa besar, dana yang dikeluarkan, secara keseluruhan, kemudian juga, seberapa besar sih, fokusnya, fokusnya kita itu, terhadap, apa, hal-hal yang, apa, hal-hal yang bersebut teknologi, teknologi, kemudian juga, seberapa baiknya, ya, pemerintah kita juga bisa, apa, memproteksi, apa, memberikan patent, atau, apa, patent, atau hak, atau hak atas kekainan intelektual, gitu kan, terhadap beberapa, aplikasi-aplikasi yang baru, atau penemuan-penemuan yang baru, gitu kan, kemudian juga, untuk yang beberapa produk-produk baru, yang misalnya terkait dengan, apa, teknologi, ataupun juga misalnya, apa, teknologi, atau juga misalnya, misalnya aplikasi, gitu kan, kemudian juga produk-produk improvement, sorry, ini salah menulis, produk-produk productivity improvement, through automation, jadi ini, seberapa besar sih, peningkatan produktivitas, dengan menggunakan, apa, proses otomasi, gitu, masalah, dengan bantuan robot, kira-kira seberapa, seberapa besar, kenaikan produktivitas, sebuah pekerjaan, pekerjaan yang ada di perusahaan, yang bersangkutan, atau mungkin di industri, yang bersangkutan, gitu kan, misalnya tadinya, menggunakan manusia, ya kan, mungkin dengan adanya robot, jadi misalnya bisa menggunakan, misalnya langsung, bisa bekerja sebanyak tiga shift, gitu kan, oke, kemudian juga, saya mungkin gak banyak, membahas, apa, di politik, tapi yang jelas, kalau politik itu, di negara itu, pasti butuh, kepasian, kepasian untuk, kepasian hukum, gitu ya, sorry, bukan, juga hukum, politik hukum, gitu kan, butuhnya kepasian hukum, gitu kan, yang mengenai, apa, pemerintah yang stabil, gitu kan, jadi pemerintah yang gak, yang gak gonjang-ganjing, gitu kan, itu juga dibutuhkan, kemudian juga, social culture, ini mengenai, apa, perubahan gaya hidup, gitu kan, perubahan gaya hidup, jadi misalnya, semakin mudanya, semakin banyaknya, apa, angka usia produktif, gitu kan, angka usia produktif, yang semakin banyak, kemudian juga, kira-kira apakah ada pengaruhnya, terhadap apa, terhadap perubahan gaya hidup, gitu kan, juga, pastinya juga dengan, semakin mudanya usia, apa, usia penduduk, ya pasti mereka juga berharap, dengan adanya, apa namanya, career expectation, mereka ingin apa, ya ingin bekerja, berkarir, berkarya, gitu kan, kemudian juga, growth rate of population, kira-kira seberapa, seberapa, besar sih, tingkat pertumbuhan populasi, gitu kan, nah kemudian juga, age distribution of population, jadi, distribusi usia, itu dimana, kita tuh banyak di usia, sama di usia produktif, atau di usia non-produktif, gitu kan, saat ini memang, kita masuk ke, pada mana, masuk ke, ke masa dimana, jumlah penduduk yang, berada di usia produktif, itu lebih besar, dibandingkan jumlah penduduk, yang berada di kategori, usia non-produktif, gitu kan, gitu, saya juga, life expectancy, jadi, ya dengan semakin baiknya, apa, semakin baiknya, apa, layanan kesehatan, semakin, semakin banyak ditemukan, sama teknologi-teknologi, yang terkait, dengan kesehatan, berarti ya, diharapkan, ya teman-teman, usia, harapan hidup itu, bisa meningkat, gitu kan, dan juga pastinya, tingkat, apa, birth rate, tingkat kelahiran bayinya, juga pasti akan berpengaruh, disitu kan, jadi dalam artian, kita bisa menekan, angka kematian, angka kematian bayi, disitu, oke, ada beberapa hal juga, yang perlu diperhatikan, dengan terkait, apa, terkait, dengan, pandemi ini, pandemi, pandemi yang memang, banyak merubah, apa, banyak merubah hal, banyak yang, pandemi, bisa dibilang, mungkin, kalau seperti yang dikatakan oleh, Mas Yisuhari itu, kalau jadi, Corona kills everything, jadi, Corona itu memang benar-benar, apa namanya, membunuh semuanya, gitu loh, oke, coba kita lihat di sini, saya coba perbesar, jadi, Corona kills contact, jadi yang tadi, biasanya, mungkin, kita misalnya, kalau ketemuan, yang masih, masih sering CPK-CPK, mungkin, kita sangat membatasi, gitu kan, kemudian juga, misalnya, kalau kita keluar dari rumah, di-dine out, ya, kalau kita keluar, pastikan kita cari makan, ini, itu sudah dibatasi, kita sangat membatasi, bahkan juga, pergerakan, pergerakan, apa, masyarakat juga, dibatasi, terutama, mesin pada saat, di awal bulan Juli, yang memang, terjadinya penyekatan, bahkan juga, orang yang tinggal di Bekasi, mau kerja di, mau ke Jakarta, untuk kerja, juga itu kan, terjadi penyekatan, gitu kan, face-to-face meeting, yang biasanya, kalau kita meeting, ya, harus ketemuan, entah mungkin, ketemu di kantor, atau mungkin ketemuan di tengah, misalnya di kafe, atau mungkin di restoran, ya, sekarang, ya, kalau kita meeting, ya, kita bisa menggunakan aplikasi, seperti sekarang, seperti Zoom meeting, gitu kan, Google Meet, mungkin bisa menggunakan, apa, Microsoft Teams, gitu, gitu, kemudian juga, misalnya, seperti kayak, apa, apa, misalnya, crowd, itu juga kan, corona juga kan, juga kan, menghilangkan crowd, untuk kerumunan, misalnya apa, seperti, ya, kayak, mobik, gitu kan, kampanye, kemarin, pasang kampanye kemarin, mungkin, juga sudah, apa, sangat dibatasi kan, kampanyenya, juga, CFD, car free day, gitu kan, saat itu masih, memang benar-benar dibatasin, kemudian juga, ya, resepsi pernikahan, gitu kan, ya, pasti akan berpengaruh kepada event organizer, gitu kan, kemudian juga, apa, seperti, misalnya, hotel, gitu kan, mall, bahkan, kalau, ada, saya dapat kabar, misalnya, kayak, di beberapa tempat, mungkin, di Bandung, itu bahkan, juga banyak, apa, banyak mall, yang, apa, cukup banyak mall, yang mau dijual, karena, karena, ya, karena pandemi, gitu kan, juga, apa, misalnya, seperti beberapa tempat-tempat, bahkan, juga ada restoran, tempat-tempat, 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 restoran di Bandung, yang juga, mau dijual, gitu kan, sayang banget, gitu kan, kemudian juga, ya, corona kills mobility, misalnya, ya, kalau kalian tahu, yang, istilah WFA, istilah WFA, ini kan, apa, terdengar itu kan, maksudnya, selalu WFA, ini, apa, namanya, sudah, bisa muncul, kan, karena, karena, karena ada yang pandemi, gitu kan, yang, bagi yang tadi, yang mungkin, kita kerja di kantor, dari jam 8, mungkin, dari jam 9, sampai jam 5 sore, jam 6 sore, ya, tiba-tiba sih, jadi kerja di rumah, mungkin, hanya sesekali aja, mungkin datang ke kantor, jadi, sangat tiba-tiba sih, gitu kan, ya, kemudian juga, ya, ya, polusi udara, karena, karena adanya, pembatasan, atau penyekatan, jadi, karena WFA, jadi, kan, pergerakan masyarakat, itu kan, sangat berkurang, jadinya, ya, polusi udara, juga, menurun drastis, hidupannya, kemudian juga, pasti, ya, social skills, social skills, dalam artian apa, ya, dalam artian, yang bisa, mungkin, kita, ya, apa, bersosialisasi, bermasyarakat, hidupannya, kalau, ketemu, ketemu dengan tetangga, ketemu dengan, teman kantor, atau mungkin saudara, yang sangat, sebelum pandemi, kan, yang mudah, gampang banget, kalau ketemu, tapi sekarang, mungkin, kita sangat membatasi, gitu kan, oke, demikian juga, dengan, apa, apa, dengan bisnis, apa, Corona kills laser, laser itu, bisnis, apa, ya, hiburan, gitu ya, ya, misalnya, seperti, apa, ya, cinema itu, ya, seperti, tipe, hiburan bioskop, juga, misalnya, di Bali, yang, dengan, apa, dengan segala, dengan seolah hiburannya, dengan seolah industri pariwisatnya, itu pasti kan, sangat ter, apa, sangat terganggu, gitu kan, kemudian juga, misalnya, seperti, apa, travel agent, gitu kan, kemudian juga beberapa, kekotokos souvenir, gitu kan, dan pastinya, Corona itu juga pasti akan membunuh perekonomian, gitu kan, ya, misalnya, apa, ya, ya, pastinya, consumer confidence, jadi tingkat keyakinan konsumen, gitu kan, terhadap, ya, terhadap, apa, masa depan itu, ya, apa, ya, menurun, gitu kan, jadi, kira-kira, seberapa, seberapa percaya konsumen, dengan masa depannya, gitu kan, itu sangat, 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 sangat menurun, ya, kemudian juga, apa, namanya, Departemen Store, ya, seperti kalian tahu kan, Giant itu tutup, gitu ya, kemudian juga beberapa, 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 beberapa matahari juga, sudah mulai, tutup, gitu kan, bahkan juga beberapa, misalnya, seperti kayak, event yang, kelas UKM, usaha kecil menengah itu, yang banyak, yang banyak, apa, terganggu, yang banyak, yang banyak, apa, yang sangat, sangat terpengaruh oleh adanya Corona, gitu kan, makanya, saat ini kan, Pak Sandiagona sebagai, apa, Menteri itu kan, mencoba, apa, untuk membangkitkan, apa, usaha kecil menengah ini, nah, itu, jadi, memang, Corona itu memang, membunuh banyak hal, gitu kan, oke, Corona itu, kalau saya coba, coba, Pak, kalau kita coba, apa namanya, coba, jadi, Corona itu, jadi itu, nggak hanya sekedar Corona, tapi juga, saat ini sudah terjadinya, 3D, gitu kan, atau, 3D, atau, 3 disruptions, jadi, pertama adalah, digital disruption, kemudian juga ada, millennial disruption, kemudian juga ada lagi, pandemic disruption, gitu ya, oke, ini saya malah dari, pandemik apa, sorry, dari, millennial disruption, kalau kita lihat, millennial ini saat ini, yang usihnya berapa sih, jadi, millennial generasi, atau gen Y, atau millennial, mereka yang, apa namanya, yang mereka yang lahir, dari tahun 1980, sampai dengan tahun 1995, gitu ya, ini yang saat ini, sudah masuk ke pasar kerja, gitu kan, yang sudah masuk ke pasar kerja, dan juga mereka sudah, mereka sudah menikah, mereka sudah punya penghasilan, dan juga mereka, juga, apa namanya, pasti mereka mempunyai jaya beli, atau buying power, gitu kan, jadi saat ini, ya, usianya, sekitar usia 26, sampai dengan usia 40 tahun, gitu kan, ada lagi mungkin, yang di bawahnya, jadi Gen Z, atau, jadi digital natives, yang lahir, itu dari, dari tahun, sekitar tahun 1996, sampai dengan tahun 2010, gitu kan, ya, saat ini, sekitar usia, mungkin berkisar, antara usia 10 tahun, sorry, 11 tahun, sampai dengan usia 25 tahun, gitu ya, yang generasi sebelum ini, ini, awal 3GNX, jadi mereka yang, lahir dari, di tahun 1965, sampai dengan tahun 1980, gitu ya, dan ini yang, usia saat ini, berkisar antara usia 41, sampai jenis 56 tahun, gitu kan, nah, di sini kan, berarti kan, kita bisa ngeliat ini, berarti yang, yang masuk ke, kategori-kategori usia produk, adalah berarti kan, yang, apa, yang sebagian dari yang boomers, ya kan, sebagian dari yang boomers, kemudian juga Gen X, Gen Y, kemudian juga apa, Gen Z, gitu kan, Gen Z sebagian, gitu ya, baru, kemudian juga ada lagi, yang tiga ini, gitu kan, sorry, yang, fokusnya ke yang mana, yang tiga ini kan, Gen X, Gen Y, dan juga Gen Z, gitu loh, dan juga sebagian, daripada, mereka yang masuk ke, kategori boomers, gitu kan, sedangkan yang di atas ini, yang silent generation, atau yang generasi alpha, itu memang, masuk kategori yang, usia non-produktif, gitu, jadi kita bisa ngeliat, bahwa sebenarnya, itu usia produktif, saat ini di Indonesia, di Indonesia itu, itu cukup banyak, bahkan melebihi dari, mereka yang masuk ke kategori, usia non-produktif, gitu loh, nah sekarang kita lihat, untuk karakteristik, daripada generasi millennial, dan juga generasi, digital native tadi, gen Z, dan gen, gen, generasi Y, dan juga generasi millennial ini, gitu kan, nah kalau millennial ini, jadi mereka tuh, sifatnya multitasker, jadi bisa mengerjakan, satu hal, pada saat yang bersamaan, gitu loh, sorry, bisa mengerjakan lebih dari, satu hal, banyak hal, bahkan pada saat yang bersamaan, kemudian juga mereka, stay connected, dengan teman-teman mereka, terbukti dengan, menggunakan teknologi, gitu ya, ada yang, apa namanya, WhatsApp, kemudian juga, ya social media, jadi mereka saling terkoneksi, dengan satu dengan yang lainnya, dan juga mereka tuh, sangat melak teknologi, gitu kan, kemudian juga mereka, sangat menghargai transparansi, jadi ya, ya mereka, mereka, ya butuh jujur, kita perlu juga, mengatakan apa adanya, kepada mereka, gitu kan, dan juga mereka, sangat memperhatikan, career advancement, gitu loh, ya mereka, sudah bukan lagi, jamannya, kerja untuk, kerja di satu perusahaan, dari awal, sampai dengan, sampai dengan pensiun, gitu, mereka masih, memperhatikan, karir advancement, jadi, wangetan karirnya, seperti apa, gitu, kemudian juga, mereka tuh memiliki sifat, yang pragmatis, gitu kan, dan juga, mereka sangat, tim oriented, dan juga mereka, sayangnya, mereka tuh, seorangnya, mereka tuh, tidak sabar, instant, instant generation, gitu, atau bisa bilang, ya we want it now, generation, gitu kan, seperti itu, gitu, oke, nah kemudian, yang kedua, jadi pandemi ini, juga deh, selanjutnya, dari millennial, kemudian juga, apa namanya, ya kan, jadi selain apa, selain, selainnya dari, apa namanya, millenial generation, kita lihat, dengan adanya, pandemic disruption, dengan adanya, pandemic disruption, ini ya sangat, apa, mempengaruhi, kita coba, masuk ke salah satu, industri aja, gitu ya, di sini, menurutnya, kayak cloud kitchen, cloud kitchen ini, itu dilahirkan, dibesarkan, dan menjadi mainstream, di industri, pada saat, ya di era-era pandemi, saat ini, gitu loh, mungkin, di setahun, mungkin dua tahun, lalu, istilah cloud, atau ghost kitchen, masih asing, apa sih ini, ghost kitchen, hubungannya sama, apa saya, mungkin ada hubungannya, dengan dunia, kelenik, atau mistik, atau apa, tapi sebenarnya, sama sekali tidak, gitu kan, jadi setelahnya itu, pada saat itu, dua tahun, setahun, dua tahun lalu, ya, apa namanya, ya, terdengar, kayaknya aneh, apa sih, tapi saat ini, udah, ada hal yang lumrah, hal yang wajar, gitu loh, ya, misalnya, kayak cloud kitchen itu, ya, bahkan, sudah hadir, sampai ke kampung-kampung, bekas ke ganggang, misalnya, disawakan cloud kitchen, gitu loh, jadi, bisnis cloud kitchen itu, tidak hanya digalakan oleh, tech giant, seperti Grab, ataupun juga Gojek, atau oleh startup yang, di jadinya oleh venture capitalists, gitu ya, terutama yang dari asing, gitu loh, tapi juga sekarang, ya, cloud kitchen ini, sudah diberuti oleh, usaha-usaha kecil menengah, UKM, ya, jadi, sampai ya, operasi, sampai ke ganggang, gitu loh, jadi ya, lalu sini, ada yang nyawakan, apa ya, ada yang disawakan, cloud kitchen, oh, tinggal pakai, gitu kan, jadi, jadi, merupakan tiga bagian dari, apa, megashift di industri restoran, kalau menurut Pak Yuswo, gitu, Pak Yuswo Hadi, gitu, jadi, restoran itu, ya, going outdoor, jadi, restoran itu, ya, berarti di luar, gitu ya, di luar dari, mereka di luar, gitu kan, di luar ruangan, gitu, jadi, ya, jatuhnya, the fall of dining, and the rise of food delivery, jadi, sekarang kan, orang lebih suka untuk, ya, ya, makanan itu, ya, di delivery, baik ke rumah, atau mungkin ke kantor, gitu kan, bahkan juga, apa, sekarang ini kan, ada masa dimana, ya, makanan itu dibuat frozen, gitu kan, dibuat frozen, dan bahkan, ya, masak di rumah, ya, karena pertimbangan tadi kan, dengan pertimbangan PPKM, pertimbangan untuk membatasi mobilitas, gitu kan, jadi, akhirnya ya, udah lah, saya beli frozen food, misalnya, banyak frozen food gitu kan, misalnya, misalnya ayam yang dibuat frozen, gitu kan, bahkan beberapa, misalnya, makan-makan frozen lain, misalnya, seperti apa, french fries, gitu ya, apa, gitu kan, tentang yang potong panjang-panjang, french fries, juga banyak, yang lainnya juga, misalnya, ya, seperti apa, namanya, chicken wings, gitu kan, ya, itu sebenarnya kan, dimorupakan frozen food, dan juga, bisa dimasak di rumah, gitu kan, kapan aja, ya, dengan adanya, perubahan yang sangat besar ini, yang megashift ini, ya, segmentasi konsumennya, pasti akan berubah, gitu kan, jadi, ya, pasal akan terbelah menjadi dua, gitu, jadi, ya, ada yang tetap benar-benar, ya, apa namanya, dan in loyalis, jadi, mereka tetap maunya makan di tempat, jadi, makan di restoran, dan juga mereka yang delivery in tissues, jadi, mereka yang lebih suka dengan masakan itu ya, di delivery ke rumah, atau mungkin ke kantor, gitu kan, jadi, pertimbangannya apa, pertimbangannya adalah chair rice, jadi, cleanliness, kebersihan, healthiness, kesehatan, dan juga safety, keamanan, gitu loh, ya, tetap aja, ada juga yang mungkin yang nyari, apa, mencari makanan, ya, untuk, sekedar untuk, apa, experience, gitu loh, coba-coba, gitu kan, ya, memang, sayangnya saat ini, emang, bisnis restoran itu, ya, sudah diacak-acak oleh, pandemik, jadi, ya, karena adanya, pandemik, ya, istilah, kalau yang dibilang itu, ya, pandemik disruptions, gitu loh, yang ketiga ini adalah, digital, digital disruptions, jadi, saat ini, ya, memang, siapa sih yang, yang, yang pernah datang ke bank, mungkin seminggu, dua kali, atau dua minggu, atau mungkin sebulan sekali, hanya sekedar untuk, misalkan, untuk ngecek, apa, untuk cetak, cetak saldo, cetak buku tabungan, masih ada nggak, kira-kira, mungkin udah, udah nyaris nggak ada kan, karena ya, semua itu kan salah, bisa dilakukan lawat internet banking, atau mobile banking, gitu kan, nah, jadi memang, ya, pandemik ini memang sudah, sudah memaksa bank untuk melakukan, ya, going digital, gitu loh, going digital, dalam arti yang, ya, mereka bertransformasi menjadi digital bank, bahkan juga bank-bank besar itu mulai, mulai bangun dari tidur panjangnya, dan, meluncurkan beberapa aplikasi super apps, misalnya seperti bank mandiri itu, mereka punya living, dan juga kemudian BRI dengan BRI gitu kan, kemudian juga apa namanya, BCA itu, BCA itu dengan blue-nya, sementara beberapa, apa namanya, sebeberapa kayak, sementara, sorry, ya, mungkin seperti kuda hitam, jadi, mereka sudah bermain dulu, seperti ada Bang Jago, dan juga ada Bang Aladin, yang berusaha untuk tetap, ya, tetap, ya, tetap berselancar di dunia, di dunia, gitu loh, oke, nah, kemudian juga, apa, ada juga, financial super apps, gitu, jadi, jadi, ya, seluruh kehidupan hidup nasabah, itu akan dilayani oleh, suatu aplikasi, ya, mulai jadi funding, lending, transaksi, investasi, insurance, shopping, lifestyle, laser, dan sebagainya, jadi, pasti nanti, kedepannya tuh, ya, semua bank akan menjadi bank nasibatnya digital, gitu loh, gitu, nah, kira-kira kita bisa melihat, kira-kira siapa sih, yang akan menjadi, apa, pemain, pemain, apa, yang menjadi, pemenang di industri, apa, di industri bank ini, digital banking, gitu kan, kita akan lihat nantinya, gitu kan, oke, sampai di sini, oke, kita lihat, balik lagi ke padapan, tadi, balik lagi ke slide tadi ya, oke, buat tadi, kalau kita cuma membahas mengenai lingkungan eksternal, gitu ya, dengan apa, dengan segala, apa ya, dengan segala, apa namanya, perubahan-perubahannya, baik itu karena disebabkan karena pandemi, ataupun juga karena gaya hidup, ataupun juga karena digital, gitu kan, maupun juga karena, apa, millennial disruptions, ya, kita harus, kita harus bisa melihat, gitu loh, apa sih menjadi ancamannya, apa sih menjadi peluang bagi kita, gitu loh, peluang bagi perusahaan, jadi kan, semuanya adalah berada, merupakan hal-hal sifatnya eksternal, di lingkungan eksternal, sesuatu yang memang, yang tidak bisa kita kontrol, tapi bisa kita, coba raih, apa sih peluangnya, gitu kan, terlepas dari ancaman-ancamannya, ataupun threats yang ada di luar sana, gitu kan, ya, kita bisa melihat bahwa, apa sih sebenarnya ancaman, threats itu, jadi ancaman itu merupakan kondisi, dalam lingkungan umum yang dapat, yang menghambat usaha kita, usah-usahanya perusahaan, untuk bisa mencapai daya saing yang strategis, gitu kan, sedangkan apa sih itu peluang, peluang itu merupakan kondisi, di lingkungan sana, di luar sana, di eksternal, dalam lingkungan umum, yang dapat membantu perusahaan, untuk mencapai daya saing yang strategis, jadi, selain dari adanya threats, atau apa namanya, ancaman, kita juga mempunyai namanya peluang, gitu loh, nah, jadi proses yang dilakukan secara kontinu, untuk melakukan analisa lingkungan eksternal, itu adalah kita harus melakukan scanning, pemindayan, kemudian juga pengawasan, monitoring, kemudian juga kita bisa meramal, kira-kira, apa sih yang, apa sih yang mungkin bisa kita raih, kira-kira kalau misalkan kita, kalau kita meraih peluang, peluang ini, apa namanya, opportunity, kira-kira apa yang bisa kita dapat, kira-kira berapa investasi, yang harus kita tuangkan, kemudian juga berapa untung yang bisa kita dapatkan, profitnya berapa, kemudian net profitnya berapa, kita bisa membuat peramalahan seperti itu, kemudian juga kita bisa menilai, kira-kira, seberapa kuat perusahaan kita ini, bisa bertahan, untuk bisa mencapai peluang seperti ini, kemudian juga kita bisa melihat, kira-kira apa sih ancaman ini, dengan ada ancaman ini, apakah seberapa besar sih hambatan bagi perusahaan, itu kita bisa menilai di situ kan, sekarang kita lihat pada analisis lingkungan industri, itu ada lima kekuatan menurut Michael Porter, jadi model kekuatan menurut Porter ini, jadi mengenai analisa kompetitif, itu merupakan pendekatan yang digunakan, jadi secara umum itu untuk mengembangkan strategi, dalam banyak industri, jadi ini terlepas dari industri, ini analis ini dapat digunakan, ini kalau menurut Porter, jadi hakikat persaingan satu industri, dapat dilihat sebagai kombinasi, atas lima kekuatan, yaitu persaingan di antara perusahaan sejenis, jadi kemungkinan masuk ke pendatang-pendatang baru, potensi pengembangan produk-produk substitusi, jadi ada produk-produk substitusi, produk mengganti, kemudian bargaining power, antara pembeli, dan juga antara pembeli dan perusahaan, kemudian juga bargaining power dengan pemasok, jatuh dengan supplier, jadi kelima kekuatan persaingan ini, menentukan intensitas persaingan, dan profitabilitas dalam industri, dan juga kekuatan yang paling besar, yang dapat menentukan perumusan strategi, jadi kamu menurut Porter, jadi ada lima kekuatan di sini, jadi seperti di sini ya, tadi kan apa namanya, kekuatan tawar-menawar, baik itu dengan antara dari pemasok, maupun juga dari pelanggan, kemudian juga ancaman dari pendatang baru, ancaman dari industri yang lainnya, dari produk ataupun jasa, ataupun juga dari substitusi juga bisa, jadi ada lima gitu kan, itu kalau kita lihat dari persaingan perusahaan sejenis, yang paling gampang ya, misalnya kayak cola-cola dengan pepsi cola, pepsi cola dengan bicola, ya misalnya apa, indomie dengan mie sedap gitu, karena indomie dengan super mie, ya kan super mie sekarang udah mau masuk gitu kan, kemudian juga misalnya apa lagi, banyak yang lainnya juga kan, misalnya antara misalnya, kayak kalau handphone itu misalnya antara, apa, Vivo dengan Xiaomi gitu kan, atau Samsung dengan Vivo, Samsung dengan Xiaomi gitu kan, itu seperti itu gitu kan, atau mungkin kalau misalnya, kalau yang paling gampang kita lihat sehari-hari, misalnya apa teh botol, ya dengan teh pucuk gitu kan ya, nah kira-kira, jadi kira-kira persenis seperti apa sih, apakah saling support, saling support ya berarti ya sama-sama, membesarkan market, membesarkan nilai pasarnya, walaupun misalnya, walaupun misalnya, katakan misalnya tetap, walaupun misalnya, persentasi pangsa pasaran tetap, tetapi, kalau secara nilai apa, nilai rupiahnya membesar, meningkat ya, ya berarti ya pasti akan, ya secara rupiah juga akan meningkat gitu kan ya, atau mungkin saling mematikan, jadi yaudah main, misalnya ya main kasar, jadi ya main, banting-bantingan harga gitu kan, kalau misalkan, katakanlah si A, bikin misalnya bikin apa, bikin kegiatan, ke event tertentu, nanti gak lama kemudian, sebulan atau dua bulan kemudian, ya si B, bikin kegiatan yang kurang lebih sama, bahkan lebih ekstrim lagi gitu kan, misalnya si A bikin, bikin apa, bikin makan, makan, makan barang, masuk rekor muri, nanti si B, kemudian ya bikin kurang lebih hal yang sama, ya makan barang, ya selain dari masuk rekor muri, ya mereka juga misalnya apa, bikin jualan di situ, atau bikin kegiatan-kegiatan yang lain, bahkan bikin konser misalnya, nah kemudian juga, nah kemudian juga kita lihat disini apa namanya, intensitas persaingan, itu tergantung dari beberapa faktor, jadi ada pertumbuhan industri gitu kan, ya pastinya saat ini, dengan kondisi pandemi saat ini, ini kira-kira masih berapa besar sih, biopowernya masyarakat itu yang pasti akan berpengaruh kepada pertumbuhan industri, apakah misalnya, ya pertama misalnya, untuk yang barang-barang yang misalnya, yang harganya cukup tinggi atau mahal, misalnya seperti kayak property, kemudian juga otomotif, itu kan yang kalau salah untuk pembeliannya, ya pasti ya perlu ya apa namanya, ya perlu ada yang misalnya diskusi terlebih dahulu, perlu untuk melakukan apa namanya, survei, atau mungkin kita membandingkan antara suatu produk dengan produk yang lainnya, antara merek yang A dan merek B, itu kan perlu diperhatikan gitu kan. Kemudian juga misalnya untuk biaya tetap, dan juga biaya penyimpanan, ya kan, misalnya apa, ya misalnya untuk stok gitu kan, pasti ada namanya ya, ya ada namanya fixed cost, kemudian juga ada biaya penyimpanan di gudangnya, pasti ada juga kan. Kemudian juga, diferensiasi produk, apa sih yang membedakan antara produknya mie sedap dengan produknya indomie, apa sih yang membedakan antara misalnya produknya super mie, dengan produknya indomie, sehingga orang tetap lari ke super mie, atau mungkin apa sih menjadi diferensiasi produknya indomie, sehingga konsumen tetap mengkonsumsi indomie dibandingkan buat merek-merek baru yang lainnya, kan itu seperti itu juga akan menjadi diferensiasi produknya gitu. Kemudian juga identitas merek, brand identity, brand identity ini banyak pengaruh, banyak-banyak faktor-faktor yang mempengaruhi gitu kan. Jadi, misalkan gini, kenapa sih, kenapa sih orang tetap, tetap percaya dengan, dengan merek apa, dengan merek Toyota, dibandingkan merek-merek apa, dibandingkan misalnya dengan merek lainnya, misalnya, misalnya, seperti kayak ada, karena ini kan ada mobil Cina yang masuk, misalnya seperti Wooling, kenapa sih, orang masih tetap percaya dengan Toyota, dibandingkan dengan merek Wooling gitu, padahal sebenarnya, mobil Wooling ini, fiturnya juga banyak loh, fiturnya banyak, bahkan harganya mungkin lebih terjangkau, tapi kenapa orang tetap memilih, misalnya, tetap memilih brand Toyota, itu kan, pastinya karena si Toyota ini memiliki, apa, brand identity-nya tertentu gitu kan. Kemudian juga biaya pengalihan, kembali kebaran yang lain, let's say, katakan, misalnya, kalau saya sudah terbiasa, misalnya, menggunakan, aplikasi Microsoft Office gitu ya, untuk mengetik, untuk bikin persentase seperti sekarang, ya untuk bikin laporan, ya kan, misalnya, atau mungkin juga, apa, ya untuk menggunakan database ya, menggunakan akses, kalau tiba-tiba harus, apa, beralih ke aplikasi yang lain nih, pasti itu kan, butuh, apa namanya, ya ada, ya boleh, butuh biaya, butuh kos lagi, bahkan juga mungkin, kalau kantor, kalau di kantor, kalau karyawannya sudah terbiasa, menggunakan Microsoft Office application, misalnya seperti Word, Excel, PowerPoint, terutama untuk tiga itu, bahkan juga mungkin, apa ya, untuk apa, untuk, termasuk juga outlook, yang tiba-tiba sekarang harus berganti, misalnya, mana, kemana, ke Linux, gitu kan, ya, Office under Linux, atau mungkin bahkan ke aplikasi yang lain, ya pasti, butuh waktu, dan juga, pastinya, ya, butuh biaya, karena ya harus beli lisen, yang baru lagi, kemudian harus, memberikan training kepada karyawan, gitu kan, itu yang, pastinya, ya, butuh biaya, gitu kan, kemudian juga, ya, beberapa yang, misalnya seperti, informasi-informasi yang kompleks, keberagaman persaing, maksudnya, semakin, semakin banyak persaingnya, apakah, apakah, ya, apakah jadinya, apa namanya, akan semakin kompleks, apa, persaingannya, atau mungkin bahkan semakin, semakin sengit, gitu kan, semakin sengit persaingan, atau seperti apa, gitu kan, atau mungkin bahkan pasaran semakin tergerogoti, ya kan, misalnya seperti Indomie, lebih sedap, sedang lagi, apa, apa, Lemonilo, kemudian juga, ada lagi apa, misalnya, spermi yang baru, atau bahkan meri-meri yang lain, sari mie, gitu kan, kira-kira, bagaimana sih, persaingannya, seberapa berdarahnya, di persaingan di dalam sana, gitu kan, untuk di industri apa, di industri apa, mie instan, gitu kan, gitu, nah, oke, sekarang kalau kita lihat bahwa, persaingan antar perusahaan sejenis, biasanya merupakan, kekuatan terbesar, dalam lima kekuatan kompetitif tadi ya, jadi, strategi yang dijalankan oleh satu perusahaan, itu dapat berhasil, hanya jika mereka memberikan keunggulan yang kompetitif, ya, dibandingkan strategi yang dijalankan oleh perusahaan pesaing, kira-kira apa sih, kompetitif advantage-nya si Indomie, dibandingkan, dibandingkan apa, dibandingkan perusahaan pesaing, pasti, pasti menjadi keunggulannya, gitu, apakah, tapi ini di luar dari, harga ya, pastinya ya, kalau kita compare, misalnya antara Indomie, dengan mie sedap, ya tetap ya, itu pasti ya, ya harganya Indomie, pasti akan tetap lebih tinggi, gitu kan ya, tapi kalau kita kira-kira apa sih, menjadi keunggulannya si Indomie, apa sih, yang menjadi keunggulannya kompetitifnya si, apa, lemoniloni, mie instan yang baru, gitu kan ya, yang dibilang katanya mungkin apa, lebih sehat, di konsumsi setiap hari, enggak masalah, sepatah seperti itu, jadi merupakan keunggulan kompetitifnya, gitu kan, tapi itu kan butuh waktu, untuk bisa menginginkan edukasi pasar, gitu kan, perubahan strategi, oleh satu perusahaan, mungkin juga akan mendapatkan serangan balasan, jadi, ya misalkan, ya pastinya, ya ada, ada aksi, ada reaksi, gitu kan, ya seperti misalkan, kalau misalkan, kalau tadi yang, ekstrimnya misalkan, seperti Indomie itu, bikin apa, bikin event, ini sebelum pandemi ya, bikin event misalnya apa, makan, makan mie bareng, masuk rekor muri, ya kita tunggu aja reaksi, kira-kira dari pesaing apa nih, gitu kan, apa yang akan dilakukan, gitu kan, nah demikian juga, misalnya kalau, kita lihat di pasar, misalnya kalau si, apa sih, mesedap itu, dia ngadain promosi, misalnya apa, ya udah, misalnya katakanan, misalnya beli, beli mesedap, dapat misalnya apa, kecap sedap, sesuatu jumlah pembelian tertentu, nah kira-kira kita akan melihat, apa nih yang akan dilakukan oleh Indomie, gitu kan, gitu, untuk newcomers, jadi, ketika, perusahaan-perusahaan baru ini, cepat dengan mudah, masuk ke industri tertentu, ya berarti intensitas persennya, antar perusahaan, akan semakin meningkat, gitu kan, tapi juga, hambatan untuk masuk, dapat mencukup kebutuhan, untuk mencapai skala ekonomi, dengan cepat, kebutuhan untuk mendapatkan, teknologi, dan pengetahuan khusus, kurangnya pengalaman, tingginya kesetiaan pelanggan, juga, itu akan menjadi, apa, hambatan, kuatnya preferensi merek, misalnya antara, ya tadi misalnya apa, antara Toyota, dengan Woolink, mana, kira-kira konsumen, itu lebih prefer ke merek yang mana, gitu kan, kemudian juga, besar kebutuhan akan modal, kemudian juga, kurangan jalur distribusi, memandai, misalkan kalau kita lihat, misalnya seperti kayak, motor Cina, gitu kan, di awal-awal, apa, di sekitar mungkin tahun 2000-an, itu masuk banyak brand, motor-motor Cina, yang masuk ke Indonesia, tetapi sayangnya, ya, mereka hanya bisa jual, tapi tidak didukung oleh, apa, after sale service, kemudian juga, ya, ya hanya, ya hanya sekedar gitu aja kan, hanya sekedar jualan barang, tapi ya, nggak ada, nggak didukung oleh, after sale service, nggak ada spare part-nya, gitu kan, nggak ada yang bisa, mendukung penjualan, tapi akhirnya ya, mati, gitu kan, ya, gitu. Nah, jadi misalnya kayak, kita lihat misalnya seperti kayak, apa, pada saat Woolink masuk ke Indonesia, mungkin sekitar tahun 2017, ya, apa yang dilakukan oleh Woolink pada saat itu, dia nggak, dia tidak jualan mobil, sudah langsung, tapi dia, apa namanya, membangun pabrik, dan juga, apa namanya, membuat, apa, membuat channel distribusinya, ke seluruh wilayah Indonesia, jadi, membangun pabrik, bangun showroom-nya, showroom plus, dengan after sale service-nya, ya kan, bahkan saya pernah waktu itu, ke mana, ke daerah itu, ke Bengkulu, tahun 2017, itu pasal melihat, ini kok ada, jalan bareng sama teman-teman, itu, masuk kejari sebagai, praktisi, saya melihat, ini kok ada showroom, tapi dia belum jualan, dia baru, showroom itu baru jadi, gitu loh, jadi memang, wuling itu memang serius, untuk masuk pasar Indonesia, jadi, jemput dari bangun, bangun pabriknya, yang di Cikarang, gitu kan, kemudian juga, apa, juga dia, memperhatikan, distribusi, distribusi kendaraannya, dan juga, berikut, after sale service-nya, nanti yang benar-benar diperhatikan, dan memang itu, pasti membutuhkan, model yang tidak, model yang tidak sedikit, gitu kan, dan juga, pastinya, tidak, pasti membutuhkan, model yang sedikit, dan, apakah dia bisa langsung, balik model yang cepat, gitu kan, belum tentu, apalagi, di Indonesia ini, sudah banyak, merek-merek yang, menjadi preferensi konsumen, yang kuat, yang kuat, gitu kan, terutama untuk, merek-merek Toyota, dan juga untuk merek, Daihatsu, yang keluaran dari, Toyota, apa, keluaran dari Astra International, kan, baik misalnya, saya katakan, Toyota Avanza, atau mungkin, Daihatsu Xenia, gitu kan, oke, next, jadi, perusahaan itu, tertarik, tetap terjun ke satu industri, bila, ini tersebut, menawarkan, keuntungan, atau return yang tinggi, yang pada saat itu, diawala, ketika Lion Air, masuk ke industri, maskapai penerbangan Indonesia, yaitu, itu bisa dibilang, menggoncang, dominasi Garuda, yang tadi, yang tadi, kalau, kalau orang itu, kalau untuk apa, kalau untuk orang itu, untuk berpergian, menggunakan pesawat, ya, dia harus membayar, menggunakan airline, yang sifatnya full service, misalnya, seperti Garuda Indonesia Airways, nah, kemudian, masuk, Land Air, dan kemudian, Garuda itu, meluncurkan, City Link, gitu kan, gitu, memang, tapi sayangnya, saat ini, sejak pandemi ini, memang, dikhawatirkan, Garuda itu, ya, bangkrut, karena dia tidak bisa, membayar hutang, ya, correct me, if I'm wrong, ya, kalau saya baca, berita seperti itu, gitu loh, oke, next, kita coba lihat ini, beberapa faktor yang mempengaruhi, mudah atau sulitnya, rintahkan masuk, suatu industri, itu adalah, skala ekonomi, kemudian juga, product differentiation, kemudian juga, persyaratan modal, biaya, ya, biaya, keperolean pemasok, akses ke jaluran distribusi, dan juga kebijakan pemerintah, oke, kita coba, share screen dulu, saya coba, stop yang di sini, saya coba share screen untuk, ada, saya coba bikin, kekerangan tambahan di sini, benar, just a moment, oke, skala ekonomi, skala ekonomi, terutama untuk diproduksi, dan juga salasnya, misalnya, seperti, misalnya, kayak pada saat itu IBM, IBM, yang sudah bisa menjual, apa, menjual IBM server, IBM PC, gitu kan, itu kan, produksinya kan, banyak, dan juga, penjualannya juga tinggi, jadi, pasti, ya, pasti akan mendapatkan, ya, cost advantage, gitu kan, ya, dengan semakin banyak produksi, ya, berarti dia bisa menekan harga, gitu kan, bisa menekan biaya persoar, bisa menekan biaya produksi, dan juga, ya, semakin banyak penjualan, yang pasti, ya, untungnya kan, profitnya semakin tinggi, gitu kan, yang kedua, diferensiasi produk, apa sih menjadi diferensiasi produk, bagi, misalnya, let's say, kalau ini kan, luar lebih dari Procter & Gamble, ya kan, kalau misalnya, bagi, misalnya, let's say, katakan, kalau buat, Indodicode, setelah ke sini, misalnya, apa sih menjadi produk diferensiasinya, Indomie, ya kan, Indomie, dari, dari PT. Indofut TBK-nya, kan, Indofut itu kan, dia, menguasih dari hulu ke hilir, kan, dia memiliki pabrik, apa, pabrik pengolahan terigunya, semuanya kan, dari, pabrik pengolahan terigunya, sampai kepada, dia, bisa menjual, apa, untuk produk, Indomie-nya kan, berarti ya, terigunya itu kan, diambil dari mana ya, diambil dari pabrik terigunya, satu grup kan, nggak mungkin dia, ambil terigunya dari pabrik yang, dari pabrik, persaing, gitu kan, nah, seperti itu, jadi dia memiliki, apa namanya, dia, dia, bisa menguasih dari hulu ke hilir, gitu loh, sehingga nanti akhirnya apa, kalau orang mau masuk ke pasarnya, masuk ke pasar, apa namanya, masuk ke pasarnya dia, masuk ke pasar, misalnya, mie instan, ya, pastinya, ya, entry barrier-nya tinggi, gitu kan ya, jadi hambatannya itu, hambatan untuk masuk ke industri ini, pasti tinggi, karena apa ya, mungkin karena dilihat dari apa, dari production housing tinggi, gitu kan, atau mungkin, selain dari production housing tinggi, walaupun bukan merek terkenal, tapi kok harganya mahal, gitu kan, jadi, sulit, gitu loh, untuk bisa bersaing di pasar, gitu loh, lalu yang ketiga, itu adalah capital requirements, jadi kebutuhan untuk modal, gitu kan, ya, pastinya, kebutuhan untuk investasi di, apa, di, apa, kebutuhan untuk investasi di pasar, apa, di, di industri yang membutuhkan, apa, kebutuhan investasi yang tinggi, itu ya, ya tadi misalnya, seperti KB, di industri otomotif, gitu kan ya, atau mungkin juga di industri microprocessor, kode Amerika, gitu kan ya, jadi ada Intel, kemudian juga ada AMD, kan gitu kan, orang lebih, orang lebih, lebih mengenal prosesor itu, pasti dengan merek Intel, dibandingkan merek AMD, atau merek lainnya, gitu kan, nah, juga misalkan, kayak di pasar, di pasar otomotif di Indonesia, tadi saya sudah ceritakan, kan, ya, kebutuhan untuk, apa, investasi otomotif di Indonesia, itu pasti tinggi kan, kembali, maksudnya kalau di bangun pabrik, ya, pastinya yang butuhnya, nggak hanya sekedar, ya, nggak hanya sekedar, apa, butuh ratusan miliar, mungkin bahkan sampai ke, kriliunan, gitu kan, dibangun pabrik, kemudian juga dibangun jaringan distribusinya, ya kan, karena ada pesaing yang, pesaing yang sama itu, sudah melakukan hal, hal seperti itu kan, pesaing yang, seperti kayak Toyota, Toyota Astra, atau Astra D-Head, sudah memiliki jaringan yang kuat, jaringan distribusi yang kuat, kan, gitu, ya, berarti si, 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 si market leader, yang memiliki jaringan yang kuat, dan juga konsumen yang setia, gitu kan, lalu yang keempat, switching cost, tadi yang sepatutnya saya bilang, misalkan kalian, misalnya, sudah terbiasa menggunakan office application, setelah, tiba-tiba, perusahaan ingin beralih ke aplikasi yang lain, ya, pasti itu akan butuh, apa ya, butuh dana, butuh, butuh dana, butuh, butuh biaya, untuk, untuk membeli aplikasinya, kemudian untuk melakukan, apa, mentraining karyawannya, gitu kan, ya kan, belum lagi misalnya untuk membeli, apa, membeli, apa namanya, license-nya, gitu kan, kemudian juga akses ke jaringan distribusi, jadi misalkan kalau kalian, kalau misalnya, kayak misalnya, kenapa sih kok, ada beberapa merek-merek, misalnya, kayak merek-merek apa, merek teh, kok gak masuk ke Indomaret, atau Alphamart, tapi kalau di warung-warung kecil ada, ya misalnya, kasusnya misalnya seperti teh Bandulan, kenapa sih kok teh Bandulan itu, gak bisa masuk ke, gak bisa masuk mana, ke Indomaret, atau Alphamart, atau Alphamart, atau Alphamidi, gitu kan, kenapa, ya karena ya, kalau misalnya ya, apa namanya, brand-brand yang masuk ke, ke jaringan, soalnya ke Indomaret, Alphamidi, atau ataupun Alphamart, Alphamidi, atau Indomaret, ya pasti itu adalah untuk brand-brand yang sudah punya nama, gitu kan, karena apa ya, karena ya, kita naruh barang itu, kita naruh barang di sana, di Alphamart, atau di Indomaret, atau iman-mereka, di modern market itu ya, ya pasti, ya betul biaya, apalagi kalau misalkan kita mau ngadain promosi, gitu kan, sedangkan apa yang kira-kira, apa ya, small entrepreneur, atau mungkin UMK, kira-kira bisa gak melakukan hal yang kurang lebih sama, gitu kan, apalagi misalkan, kalau ingin mempromosikan, mempromosikan produknya, kok, saya mempromosikan itu, saya harus ngeluarin duit, gitu kan, tidak seperti itu, kemudian juga, peraturan pemerintah, peraturan pemerintah, sempat di awal-awal, pada saat, di sekitar tahun 90-an, saya masih ingat, pemerintah itu sangat membatasi, brand-brand kendaraan bermotor, yang ada di Indonesia, jadi, dibatasin, tapi kalau sekarang kan, ini kan enggak kan, ya, walaupun, yang enggak kan, maksudnya, ya mau masuk sok, silahkan, gitu kan, nah, sama dia kuat, untuk membayar pajak, gitu kan, kemudian juga, ya, itu yang saya tahu, ya, mungkin juga beberapa lagi, yang lain, mungkin kalau coba cek, nanti yang bentuk beberapa salah, seperti kayak, foreign direct investment, gitu kan, eh, oke, kita balik lagi ke, sini, sebentar, ya, oke, tolong perhatikan juga, untuk potensi pengembangan produk substitusi, jadi, di banyak industri ini, perusahaan itu bersaing dekat, dengan produsen produk substitusi, di industri yang berbeda, gampangnya gini, misalkan kayak, mungkin kalau masih ingat, dengan kasusnya Bluebird, dengan apa, dengan taksi online, ya kan Bluebird, dengan memiliki ribuan armadanya, dan sedangkan, misalnya, lesnya kata kalau mungkin, gojek, atau, kira-kira, berapa sih, armada yang mereka punya, mereka kan sama sekali, gak punya armada, tapi kan mereka melakukan, apa yang namanya, sharing economy, gitu loh, ya, jadi, ya, mereka berpartner, misalnya, saya sebagai mitranya, saya sebagai mitranya, gojek, gojek, misalnya saya punya mobil, saya menjadi mitranya gojek, ya gitu kan, mungkin yang lainnya, mungkin diantara teman-teman, ada yang, apa, yang kalian punya kendaraan, ada dua, ada empat, yang menjadi mitranya gojek, atau menjadi mitranya grab, kan, seperti itu, jadi, itu mereka melakukan, yang namanya sharing economy, gitu loh, itu juga yang merupakan, ancaman, gitu, karena, karena mereka bisa, memberikan, apa, substitusi, gitu kan, kemudian juga, persetikan juga, misalkan, yang pernah saya, pernah saya jelaskan, itu, adalah kereta, kereta, kereta api, para hiangan, yang melayani, jalur Jakarta-Bandung, itu kan sebenarnya, jalur gemuk, gitu kan, ya kan, misalkan, kalau kalian pergi ke, pada saat mungkin, sebelum adanya, tol cipu larang, enaknya, enaknya, kalau mau pergi ke, Bandung, enak apa sih, kalau sendirian, ya pastinya, pilih itu adalah kereta, gitu kan, kecuali kalau kalian, ya hobi, hobi nyetir, gitu kan, yang lewat, mungkin lewat, si kampek, kemudian lewat, apa, ya lewat puncak yang macet, mungkin lewat jalur alternatif lainnya, yang mungkin lawan adalah, bis dan truk, ya silahkan, ya bu, ngomong-ngomong gue aja, tapi kan, referensinya adalah, ya pasti, sorry, referensinya adalah, pasti kalian menggunakan, kereta, gitu kan, kereta parah yang, ya mungkin, pada saat mungkin, kalau Jumat sore, dari Jumat siang, sampai Jumat sore, bahkan Jumat sore, Jumat malam, Sabtu, itu, jalur dari Jakarta, ke Bandung, itu penuh, gitu kan, bahkan, kalian ngantre, misalnya di stasiun, gambir untuk beli tiket, untuk bisa dapetin tempat duduk, ya nggak mungkin, bisa dibilang mungkin, kalian mungkin dapetin, kartis berdiri, ya, jadi kalian duduk di restorasi, tapi, di hari Minggunya, beda lagi, jalur dari, dari Bandung, ke Jakarta, yang penuh, gitu kan, jadi, misalkan, kalau kalian mau pergi ke Jakarta, Jakarta, ke Bandung, dari Jakarta, atau sebaliknya, dari Bandung, ke Jakarta, ya, ini kan harus mesen tiket, dari, ya, misalnya harus mesen tiket, dari jauh-jauh hari sebelumnya, gitu kan, nah, seperti itu, tapi, sejak adanya, jalur Cipularang, ya kan, jalur Cipularang, Jakarta, Bandung, itu ya, itu kan, bahkan, jaraknya itu, semakin mempersingkat, jarak antara Jakarta, dengan Bandung, ya kan, kalau Tocika Fex, di ujung sana, kalian nggak bisa keluar, entah mungkin keluar di Pasir Koja, keluar di mana, di, apa, di, di, ke arah Dago, atau mungkin ke arah, sampai, apa, di Pasir Kaliki, kemana pun itu kan, udah masuk ke kota Bandung, deket banget, dengan apalagi, misalnya, dengan lihat, pemandangan apa, pemandangan kiri-kanan, di tol, yang bisa, ya cukup dibilang, sangat, apa, ya, sangat, sangat indah, cukup indah lah, gitu loh, jadi apa yang terjadi, akhirnya, akhirnya, karena adanya, jalur, apa, karena adanya, Tocipularena, akhirnya, travel tumbuh subur, kan, travel tumbuh subur, dan ini yang mematikan, yang mematikan, apa, jalur kereta, para hiangan, pada saat itu kan, sayang banget kan, gitu loh, jadi, akhirnya, para hiangan, para hiangan, apa, kereta para hiangannya, di, 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 perhatikan, karena penumpangannya, harus gak ada, walaupun ada juga mungkin, gak banyak, gitu kan, nah, seperti itu, itu sempat itu yang terjadi, saat itu, gitu loh, jadi, ya, produk substitusi itu, bisa dari, dari mana aja, mungkin, kalau sekarang ini, dengan ada internet, kira-kira, siapa sih, yang menjadi pesaingnya, untuk yang koran-koran, koran-koran konvensional, gitu, koran-koran, koran yang, apa, koran kertas, gitu loh, ya, misalnya, Kompas, ya, pesaingnya, bukan media Indonesia, atau pesaingnya Kompas, bukan salah seputar Indonesia, atau mungkin koran lain, tapi, ya, yang produk substitusi, atau mungkin pesaing utamanya, ya, tadi, media-media digital, gitu kan, mungkin, seperti The Ticom, atau mungkin CNN Indonesia.com, atau mungkin, dari media-media lain, bahkan, maka sekarang, kenapa Kompas, apa, membuatnya Kompas.com, gitu kan, bahkan juga, kita juga, kita juga bisa berlangganan, koran Kompas, melalui, media digital, gitu kan, ya, karena, ya, sebenarnya, itu, substitusinya, itu, bahkan, bahkan, bilang, itu, merupakan, disrupsinya, gitu loh, gitu, nah, oke, kita lanjut di sini, oke, ya, beberapa barang-barang, yang, apa, barang-barang, substitusi, emang saat ini, ya, kamu pakai, kartu kadit, sudah jarang, mungkin, tetap masih ada penggunaan, tetapi, mungkin, sudah banyak, misalnya, menggunakan, misalnya, apa, kayak, gopay, gitu kan, atau mungkin, apa, OVO, atau dana, gitu kan, jadi, kita lihat di sini, misalnya, ancaman barang-barang, substitusi, itu, ada beberapa faktor-faktornya, misalnya, dan harganya, harga relatif, dalam, kinerja barang, substitusi, jadi, relatif, performance of substitusi, kemudian juga, biaya mengalihkan ke produk lain, switching cost, gitu kan, kecenderungan pembeli, untuk mensubstitusi, kalau, misalnya, tadi, apa, yang, yang, misalnya, mungkin, tadi, yang langganan, koran kompas, di setiap hari, kan, mungkin, sekarang, nggak harus langganan lagi, kan, ya, karena, apa, karena, sudah ada media digital, yang mungkin, bahkan free, gratis, gitu loh, bahkan, informasi, apa, ya, sudah lebih up to date, gitu kan, misalnya, kalau, pagi ini, kalian buka, detik kom, gitu ya, kalau, buka detik kom, tadi pagi, jam 6, dengan, misalnya, kalian buka, sekarang, detik kom, jam, saya, kata, mungkin, jam 10 kurang, pasti, beritanya, akan berbeda, beritanya, akan, akan, jauh lebih up to date, gitu loh, ya kan, saya, misalnya, kalau, ada, ada, peristiwa tertentu, gitu kan, nanti, pasti, ya, kalian akan mencari, kemana, ke media digital, gitu kan, mencari, mencari, ke media digital, mungkin, paling deket, adalah, media digital, karena, paling mudah, untuk diakses, dengan, menggunakan, mobile phone, gitu loh, gimana saja, kan, kalian bisa buka, mobile phone, selama ada, koneksi internet, ya, ini kan, berbeda, kalau misalkan, ya, kalau kalian, berlangganan koran, ya, berarti, kalau, kalau ada kode peristiwa tertentu, ya, kalian harus nunggu, harus nunggu, di esok hari ini, untuk mendapatkan, berita yang up to date, gitu kan, gitu, nah, kemudian juga, kayak tadi, misalnya, apa namanya, kayak, misalnya, apa, tadi, misalnya, kayak, apa, antara kereta, antara kereta, pipa rahiangan, dengan, travel, ya, kenapa, 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 kenapa orang, banyak, lebih, 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 banyak, beralih ke travel, gitu kan, ya, kalau, kalau, kalau travel, travel, saya, bisa, naik travel, itu, dari, lokasi, yang terdekat, dari rumah, gitu kan, kalau saya tinggal di Jatiwaringin, itu, misalnya, di, 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 di Jatiwaringin itu, eh, ada yang namanya, ekstrans, ekstrans itu, saya dibilang mungkin, setiap jam itu, dia, ada, ada, ada kendaraan yang, jalan ke Bandung, gitu kan, itu saya bisa langsung ke sana, dibandingkan kalau saya harus, datang ke, mana, ke, ke, ke stasiun Gambir, beli kantre, beli tiket, gitu kan, itu, lebih ribet, gitu kan, kalau saya bisa beli online, dibandingkan kalau saya bisa langsung, masalah ke mana, ke ekstrans yang terdekat, yang di Jatiwaringin, dari situ saya bisa lanjut ke, misalnya, saya mau ke mana nih, di Bandung ke di mana, misalnya, Bandung bisa didago, atau mungkin bisa di pasir kaliki, atau di pasir yang lain, gitu, seperti itu, gitu loh, nah, jadi akhirnya apa, jadi ya, karena ya biaya untuk, biaya yang saya untuk, apa, soal biaya untuk beralih itu, bisa dibilang nggak ada, bahkan kalau saya beralih ke, masalah ke mana, ke travel, mungkin jauh lebih murah, gitu loh, kalau misalkan, kalau jauh itu, namanya apa, karena ya, saya bisa dapetin, saya bisa, misalnya, saya mau berakat sekarang, jam 10 kurang, saya mau berakat yang jam 11, bisa, tapi kalau misalnya saya naik kereta, pokoknya kereta setiap jam ada, kan nggak, pasti mungkin di jam-jam tertentu, kan, kalau saya, waduh, saya mungkin harus nunggu nanti, kereta yang sore, mungkin jam 3, jam 4, yang ke Bandung, misalnya, gitu kan, sedangkan saya butuh cepat untuk datang berakat ke Bandung, gitu, nah, next, di sini, daya tawar penjual, ataupun pemasok, jadi, kekuatan tawar-menawar, si supplier itu, pasti mempengaruhi intensitas persaingan, dalam suatu industri, ketika masalah, pada saat ada, ada sebagian, ada sejumlah pemasok tertentu, ya, jadi, dia juga, ada sedikit barang substitusi, yang cukup bagus ya, ya, biaya untuk, mengganti, mengganti bahan bagus, itu cukup mahal, gitu lah, gitu, nah, misalnya, contohnya apa, misalkan, misalkan, kayak, misalkan, kita lihat, kayak, pabrik, 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 pabrik pengolahan minyak sawit, menjadi, misalnya, minyak goreng, itu kan nggak banyak, gitu kan, yang punya, apa, yang punya pabrik seperti itu kan, jadi, bahasa, katakan, ya, mungkin, yang mulai dari mereka yang punya lahan kelapa sawitnya, mereka yang punya pabriknya, kemudian juga sampai kepada, ke ujungnya, sampai mereka yang bisa punya jalur distribusi, untuk menjual, minyak goreng, itu kan nggak banyak, jadi, makanya, misalkan, 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 kalau untuk pemain-pemain, misalkan pemain-pemain, ya minyak goreng, yang pasti nggak banyak, gitu kan, ya, karena itu, karena tadi, misalkan, ya, untuk mendapatkan bahan baku, untuk mengolah, jadi minyak goreng, itu karena nggak, itu ya, hanya ada beberapa pabrik saja, gitu kan, gitu, kemudian juga, misalkan, apalagi yang lain, misalkan, kalau misalkan, seperti kayak, listrik, ada berapa sih, perusahaan yang bisa memasok, listrik, misalkan, bagi perusahaan-perusahaan, bagi, atau mungkin, bagi perusahaan, atau mungkin, di rumah kalian, misalkan, kalian punya, kalian punya usaha, punya usaha kecil, punya usaha, kategoris, bagi usaha kecil menengah, yang usaha kalian, pasti, butuh pasokan listrik, kalian punya alternatif lain, nggak sih, untuk bisa memilih, perusahaan lain, yang bisa memasok listrik lain, dari PLN, kan nggak ada, berarti ya, the one and only ya, ya kita menggunakan PLN, gitu kan, gitu, ya demikian juga, misalkan bagi perusahaan-perusahaan, ini kan, apakah mereka memiliki, apa, memiliki, supplier, pemasok, pemasok lain, selain dari PLN, ini untuk bisa, memasok kebutuhan listrik, di perusahaan mereka, gitu kan, seperti itu, oke, next, oke, kita lanjut, nah, jadi, kalau setelah manajer, bisa mampu menilai kekuatan, tadi, yang lima tadi, dan juga menentukan ancaman, dan belum ada, maka strategi yang dihadapi pun, ya kita bisa, kita bisa, susun, gitu kan, ya, jadi menurut saya, Michael Porter, tidak ada perusahaan, yang harus memilih strategi, yang dapat memberikan kompetitif, bagi perusahaan tersebut, jadi artinya apa, jadi, menurut saya, jadi perusahaan itu bisa, mempunyai, beberapa alternatif, gitu kan, apalagi misalnya, kalau dalam kondisi pandemi, seperti ini, kita harus bisa, perusahaan itu harus bisa merubah dengan cepat strateginya, gitu kan, ya kan, siapa yang mengira, kalau tiba-tiba, di tahun 2020 itu, pandemi, apa, COVID-19 ini bisa merebak dengan sangat cepat, gitu kan, seluruh dunia, bahkan juga termasuk di Indonesia, siapa yang bisa, siapa yang bisa menebak hal seperti itu kan, sedangkan mungkin, mungkin kita sudah mau menyusun bisnis plan, sudah menyusun market plan, dari tahun 2019, kemudian, kemudian baru mungkin, baru, beberapa bulan berjalan, tahun 2020, sudah langsung, jebret, gitu kan, apa namanya, COVID-19 ini itu merebak, gitu loh, lalu, misalnya juga seperti, tahun 2021, yang second wave-nya itu kan, di bulan Juni, Juni kan, siapa yang bisa, siapa yang bisa memperkirakan, itu kan, yang tadinya mungkin, usaha sudah mulai, agak menggeliat, sudah mulai berkembang, restoran sudah mulai buka, pelan-pelan, gitu kan, tidak mulai menerima tamu, untuk dine-in, tiba-tiba jebret, tutup, gitu kan ya, hanya bisa menerima tamu, untuk dine-in, hanya untuk take away, gitu kan, nah itu kan, itu juga sangat mengganggu kan, gitu loh, oke, next, oke, masih menurut Porter, jadi ini, value chain analysis ini adalah, menyediakan, suatu kerangka, yang sesuai, dimana kita bisa menjelaskan, bagaimana, suatu-suatu organisasi ini, dapat mengelola, pertimbangan yang, substansial, dalam mengolokasikan, sumber gayanya, menciptakan, pembedaan, dan juga secara efektif, mengatur biayanya, jadi, baik itu, fixed cost-nya mungkin, ataupun juga, variable cost-nya, gitu kan, jadi, si Myka Porter ini, selanjutnya, mengajukan, suatu model, rantai nilai, sebagai alat, untuk mengidentifikasi, cara-cara menghasilkan, nilai tambah, bagi konsumen, yang mana, ada model, model ini, tampilkan secara keseluruhan, yang terdiri, dari aktivitas, ini kan, aktivitas nilai, dan keuntungan, jadi margin, aktivitas yang, aktivitas nilai, yang dibagi menjadi, 5, aktivitas utama, primary activities, dan juga, aktivitas pendukung, nah, agus utama ini, digambarkan salah berhutan, yaitu, membawa bahan baku, ke dalam bisnis, inbound logistik, juga menjadi barang jadi, operation, mengirim barang yang sudah jadi, itu outbound logistik, dan menjual barang tersebut, marketing and sales, dan memberikan layanan purna jual, atau service, gitu kan, nah, jadi, kalau misalnya, kita lihat, bisa jadi disini loh, kan, jadi logistik, operasi, logistik keluar, pemasaran, penjualan, pelayanan, gitu loh, oke, nah, saya coba, jelaskan juga, sedikit, tambahan, jadi, value chain itu merupakan, atau rantai nilai itu merupakan, sekumpulan dari, aktivitas yang, aktivitas untuk menciptakan value, yang dimulai dari, basic raw materials, yang berasal dari supplier, yang kemudian, digerakkan menuju ke, sekumpulan dari, apa, sekumpulan dari aktivitas, yang memberikan nilai tambah, yang termasuk juga, dalam itu ada, apa namanya, produksi, dan juga marketing, produk, ataupun jasa, dan juga berakhir dengan distribusi, distribusi yang, apa, yang, yang, supaya, apa, barang-barang yang dijual ini, bisa, berada, bisa sampai ke tangannya, si konsumen, gitu loh, nah, kalau di point, saya langsung ke point 3 di sini, jadi, typical value chain, untuk sebuah, tipikal, ini value chain yang, yang biasa lah, yang sederhana, untuk produk-produk, manufaktur, ya, pasti ini, dari raw materials, gitu kan, ya, dari raw materials, dari, dari si supplier, atau pemasok, kemudian menuju ke, primary manufacturing, gitu kan, kemudian fabrikasi, kemudian juga, apa, apa, pembuatan produknya, kemudian, distributor, sampai kepada retailer, gitu, oke, itu, itu sih yang, satu point, menutup pertemuan, lima kali ini, gitu loh, oke, ada kalau ditanyakan, silahkan, bisa dihubungi ke saya, baik Jafri, ataupun di grup, itu ya teman-teman ya, oke, nanti untuk, untuk yang, materi-materi tadi, yang tambahan, tadi yang powerpointnya, akan saya share ke kalian, nanti di grup ya, oke, dari saya, itu saja teman-teman, baik, kalau gitu, sampai ketemu lagi, nanti minggu depan, kalau, tapi tetap, kalau ada yang menanyakan, monggo, silahkan saya terbuka ya, baik, terima kasih banyak semuanya, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Terima kasih telah menonton,